Ya untuk mempercepat itu kita memang melakukan beberapa menukar-menukar, salah satunya seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, jaduk bola. Kita juga meningkatkan pelayanan, melaksanakan layanan go digital bagi masyarakat yang sudah bisa mengakses itu kita layani dengan secara elektronik. Ini untuk mempercepat, karena memang masalah KTP itu masalah identitas, identitas warga negara untuk bisa melakukan, mendapatkan hak, melakukan kewajibannya. Jadi identitas itu paripurna, bukan hanya yang 17 tahun ke atas, bahkan yang dari 0 sampai sebelum 17 tahun, identitasnya kita layani dalam bentuk KIA, Kartu Identitas Anak. Pak, berapa persen Pak? Ini kan menyambut pilkada 20, mungkin kan ada perubahan atau seperti apa Pak? Kita 100 persen, target kita 100 persen, tapi memang kendala di lapangan, memang pencapaian target itu agak lamban. Untuk sekadah saja sekarang sudah 92 persen, mendekati 93 persen, kurang lebih 7 persen lagi sisa ya Pak ya. Untuk kalbar secara umum Pak? Kalbar secara umum kurang lebih sama, kita kalbar 91 persen, ini bergerak terus ya, dinamis, 91 persen, karena memang kalbar ini kan akumulasi dari 14 kabupaten kota. Ada yang cepat, akselerasi pencapaian perekamannya, ada yang agak melambat, jadi akumulasinya kurang lebih 51 persen. Masih kurang lebih 8 persen lebih dari jambur kita, harus kita kerjakan. Berarti akan terus memaksimalkan jambur bola Pak ya, seperti yang disinggalkan. Jambur bola, ya, jambur bola dan kita gencarkan sosialisasi supaya kesadaran masyarakat juga berimbang dengan upaya jambur bola itu. Ini kan permasalahannya kan masih ada masyarakat kita yang belum sadar pentingnya ber-KTP, pentingnya admin group. Sehingga kadang-kadang teman-teman yang jambur bola sampai di lokasi yang ditargetkan seharusnya masyarakat banyak, itu ternyata masyarakat tidak memberikan respon yang diharapkan. Itu karena faktor kesadaran. Makanya perlu ada upaya sosialisasi yang lebih gencar. Sekarang ada upaya sosialisasi itu gisan, kadang-kadang Indonesia secara-cara punjuk. Jadi semua capai bapak-bapak bergerak. Terima kasih telah menonton!